Intro Intro Eeee Okorian Kita mau ke Abu Dhabui Mari kita cerita tentang Abu Dhabi Kita cerita tentang Abu Dhabi Ya, kita cerita tentang Abu Dhabi Gue pengen buktin Yast Marina Blue-nya sebiru apa Karena lo pengen ngecat mobil lo Warna Yast Marina Blue-nya kan Kita lihat ada biru gak ya di sana Kita naik ini nih, kita naiknya Tihar Jam 12.10 Malem, nyampainya jam 5 pagi Gak tau acaranya apa Nanti kita lihat aja di situ ya Menstruya Nah look atas Mereka Minutin Tuku Minutin 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi kita udah sampe di Abu Dhabi dijemput barusan oke lanjut kita mau ke hotel cekin pagi-pagi udah-udahan udah boleh, cuman kayaknya sih udah boleh kita liat si Yopi mau beli sim card enggak ini Yopi Kokorian Pak Bowo kita nyampe nih lagi dalam mobil, mau ke hotel hotelnya apa namanya? Yes Viseroy gue udah nyampe ke hotel ini angin dalam bistu semua tidur dia begini bukan tidur biar kenceng terus pegawasin kuit aku kan bahrain ini 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 lobinya kita daftar dulu lobinya ya 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 selamat datang dan mungkin Kali ini gue ada di Abu Dhabi nginep di Yas Viseroy ini lokasinya di Yas Marina Circuit eh bagus banget lokasinya emang emang karena kita besok ada event untuk di acara Magelline jadi kita diundang nah kebetulan nginepnya di Yas Viseroy sini ada bagian tempat taruh kopernya seperti biasa sebelah kanan gambar mandi cuman lihat temboknya ini bahannya kaca semua nih gambar mandinya masuk dia sliding pintunya juga nah ini ada palletnya ini ada showernya rainy shower tuh nah ini bathtub bathtubnya juga gede terus ada kacanya jadi kalo bakal nyantai enak banget disini terus fasilitasnya yang lain ada timbangan nah yang unik nih disini adalah pintunya pintunya kita bisa buka untuk ke ruang tamu bukan ruang tamu langsung ke kamar jadi pintu langsung masuk ke kamar juga ini kaca full bakal dandan dan kalo abis ini abis mandi ini seperti biasa closetnya ini gede safety deposit box sendalnya kayaknya empuk nih tebel biasanya sendal hotel tipis-tipis nah ini kayaknya tebel nih enak nih empuk kamarnya gede nih ini kayak ini sih gede sih ini mungkin sekitar 50 meter 60 meter persegi ini wah nah disini ada satu colokan universal nah jadi kita bisa pakai yang ini untuk nyolok-nyolok kalo yang ini kita gak bisa pakai karena gak ada colokannya minibar minibarnya mana nih orang nyari ini minibar kok gak ada minibar tadi masuk kulkas apa segala ada di dalam sini minibarnya tuh minibarnya tuh minibarnya keren keren guys minibarnya tuh ada gelas wine ada gelas kopi biasa dapet kopi teh nah ini minibarnya kaca kacanya bening dia kayak tuh kerennya ada redbull tuh kalo gak pengen minum atau apa semua disini ada biarnya tapi ini gak free guys ini beli beli ada harganya disini gak tau mahal atau gak karena kursnya aku masih belum gak ngerti kursnya berapa ini kalo dirupiahin jadi gak tau harganya berapa disini ada curtain otomatis jadi kita tinggal pencet kita lihat wow motorize guys motorize kita lihat tuh pemandangan gua dapetnya kamar 1222 pemandangannya apa nih ini mana bukanya oh oke 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 pemandangannya genteng ini genteng tapi gak sih di depannya bagus kok di depannya itu pemandangannya tuh kayak marina ini kan yas marina circuit jadi depannya ini marina nih berupa marina parkir-parkir kapal itu circuit tower ini semua kita kelilingin circuit F1 guys Abu Dhabi ini dipake circuit F1 tuh untuk seri terakhir event balap tahunan dan ini udah pasti penuh orang-orang yang orang-orang kayanya semua parkir kapal-kapal disini dia nonton dari kapal sambil pesta-pesta nah gitu guys tuh ada namanya ini apa ya penasaran nih oh kita dapet kacamata guys kacamatanya Michelin tuh keren gak kacamata ribbon keren ini kalo kalian ada yang pengen dijadiin giveaway jangan lupa komen jadi mungkin kita bisa bikin giveaway oleh-oleh hitungannya dari dari Abu Dhabi acaranya kita dapet tas tadi ya kita dapet tas udah disiapin kita masuk kamar semua bareng-bareng udah disiapin di dalamnya ada apa ini ini kayak chargeran tapi chargeran atau apa ya ini ya what is this ini kabel untuk ke colok colok kemana nih anyway kita gak tau ini apaan kita coba tapi yang pasti disini ada nih travel kit ada neck pillow eye mask ear plug kalo kalian mau ini bisa dijadiin souvenir nanti kita komen di bawah nanti kita bagi-bagiin hadiahnya halo guys sekarang kita ada di jazz marina circuit punya salah satu corner ini yang lumayan hits udah pulang lumayan bagus lah tapi keuntungan kita lagi di tempat breakfast sambil breakfast kita lihat ada yang lagi latihan itu mobilnya yang di belakang kita nah yang ini yang sebentar lagi lewat ini adalah Renault Clio Renault Clio A Clio RS dia lagi nyobain ban Michelin kalian lihat seru nih nah giliran kita kebetulan besok barengan sama yang dari Malaysia dari Singapura dan beberapa dari lokal nah seru nanti kita nonton kita cobain ngikutin terus kita coba ya yuk disini panas banget nih orang-orang aja ngadem yang kerja disini lah orang-orang aja ngumpet di bawah pohon tuh yuk gua juga tau ya kenapa disini pada pakai kerudung ya what's burun masir burun masir semua burun masir semua tandus nih ya tandus kita ada di IAS Mall di IAS Mall dia seberang-seberangan sama Ferrari World ini ada jualan Ferrari-Ferrari bareng-bareng Ferrari asetoris 200an baju anak kecil 200an 200 berapa 600 ribu 650 ribuan 800 ribu baju anak kecil 800 ribu ganteng mahal ya ada yang mau lihat ontak nih ada ontak ini ada ontak ini ada ontak ontak balap nah jadi disini malnya sepi kayak kita ke Grand Indonesia siang-siang jam 10 pagi jam 12 pagi kayak gitu lah ini ada adidas ada ripok ada super dry itu ada adidas disitu ada Nike juga di belakang disitu ini ada yang mau lihat Nike karena ada fans nya Nike disini kalau kita kebetulan fans nya adidas tapi Nike juga oke sih Air Jordan Air Jordan bentar carang adidas adidas Arab adidas Arab Abu Dhabi ada apa di Adidas Abu Dhabi Abu Dhabi ada versi warna pasir wah ada ultrabus ini ultrabus ini ultrabus cewe cowo nih kalau tempat lain nyari ultrabus susah disini banyak itu banyak yang ini kadang balik kalau disini orangnya pakai sorban semua keren-keren tapi gayanya yang merah kotak-kotak sama yang putih polos coba kalau kalian yang tahu bisa komen ini yang kita punya shake shake oh ya shake shake dimana ini? 5 menit bagus 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 ini di Arab juga ada Indomie ini Indomie macam-macam sama kayak kita disini disini harganya kurang lebih sekitar 5.000 rupiah satu bungkus kembali kembali nas kembali dulu cheers 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 sudah bijak nih ketigaan gila nih Stella Arto ini dari Spanyol tadi kita lihat kule kule kecil banget yang disini yang satu lagi lumayan lumayan gak banyak? tapi disana disini pemandangannya lebih ada tapi disini poolnya pulang akan kita mau nge-gym dulu abis itu mau nge-perenal oke ikutin ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gak tau apaan tuh disebelah sana ini joget arab namanya lagi latihan oh lagi latihan ini hotel kita Jas Viceroy kayaknya lampunya bagusnya ganti-ganti ini pas lokasinya di depan circuit disini nih pas di sekorner langsung sininya juga marina malam keren pagi breakfast juga keren siang cuman sayangnya panas banget gak bisa nongkrong di depan karena mungkin di daerah padang pasir gini dia kalo siang gitu panas banget ya ya emang emini kita balik lagi ke Yas Pol soalnya gue tadi ada lihat sepatu kutra bus nah yang itu kebetulan di Jakarta susah nyarinya warnanya hitam gak ketemu di Jakarta gak ketemu kemarin juga waktu jalan-jalan ke Hongkong juga gak dapet disini ada mungkin karena kalo di Arab gitu orang gak gitu pake sepatu cats kayak adidas-adidas gitu makanya stok mereka kan biasa di tiap negara dikasih misalkan 200 piece atau 300 piece di Arab gini orang jarang pake orang nyaluli padahal mereka tuh dapet jatahnya jatahnya sedangkan di Asia kayak di Hongkong di Singapura orang-orang tuh pada pake semua jadi ya okey juga sih dapet disini padahal itu modelnya bukan model yang baru modelnya udah lumayan lama cuma gue udah lama juga nyari itu gak dapet-dapet nah disini ada sekarang malam-malam jam 8 katanya mallnya tutupnya jam 12 jadi nyari sepatu dulu iya mine is black oke lo beli berapa tuh rian melano rian melano juga nih new shoes lu beli lagi di beliin rian melano thank you bye bye itu yang dijualin kita pake spartu baru besok besok pake spartu baru bye bye guys ini gue baru pulang capek banget nih abis tadi satu harian pergi ke sirkuit terus kita nyobain jasmarina sirkuit thank you banget michelin udah ajak gue kesini ini bisa nyobain mobil macam-macam ada Renault clio ada f4 ada tadi terakhir itu adalah hotlabs yang nyobain mclaren tapi memang disitirin terus kita juga nyobain golf gti untuk comparison antara michelin dan pirelli pirelli b0 sama michelin pilot sport 4s yang memang kita gendel untuk itu perbedaan memang jauh banget gokil gila ntar videonya gue masukin juga disana nih sampe di hotel michelin memang baik banget kemarin kita dapet gif terus hari ini kita juga memang gue dateng masuk ke room tiba-tiba ada ini hadiah gak tau ini usb kita dapet usb usb mungkin karena mungkin video kita hari ini nanti gue akan upload ini ke di youtube mungkin bisa lihat linknya juga yang di sebelah sini sih ya linknya untuk yang video dikasih ini ini kayaknya soalnya video nih soalnya mereka tadi ada shooting-shooting jadi kita upload videonya lihat di sini jangan lupa like, subscribe, and comment kalau ada kita lihat ada hadiahnya apa ini goodie bags ini keren banget gue excited banget nih apaan isinya nih kita lihat kalau dilihat kayaknya sepatu gambarnya ban michelin namanya michelin pilot sport jadi sepatu ini mungkin bikinannya edisinya pilot sport keren banget guys gue gak tau jadinya kayak apa ya sepatu michelin wah ini special edition gak tau siapa yang bikin cuman pastinya kokil jahit keren nih sepatunya michelin lihat mana nih nih ada tulisannya michelin gili berarti ini dia pakai komponen michelin pilot sport jadi ban ini sepatu ini dibikin dengan komponen yang sama dengan michelin jadi menurut gue kalau lari ini gripnya bagus nih bakal ngesot ngesot kayaknya berhenti nah kita lihat tuh ada tulisannya pilot sport gokil gak thread pattern ini juga modelnya kalau dilihat di bawah ini thread patternnya si michelin tapi kayaknya gue gak tau ini mungkin gue akan menjadi pajangan aja di toko biar keren kayaknya dipakai sayang special edition guys gak ada yang bikin gak tau ini siapa yang bikin ya tuh pilot sport tire pilot sport concept sole jadi sole nya ini memang dibuat dari sole nya si michelin sole nya gitu kalau ini special edition banget kayaknya gue gak akan beli lagi sepatu malam ini tadinya gue pikir pengen ke Yasmol lagi untuk beli sepatu gue juga gak tau gimana ini ukurannya bisa sama nih kita cobain guys NMD nah sekarang kita cobain michelin pilot sport shoes gokil ukurannya sama ukuran gue beda sih beda sedikit cuman beda satu ukuran tapi oke gile tapi anyway kayaknya gak bakalan pake ini kayaknya pajangan kenang-kenangan gue pekan ke Abu Dhabi diajak michelin untuk nyobain circuit untuk nyobain ban baru ini senang banget mudah-mudahan ada undangan-undangan lain yang bisa diajak bisa ngajak gue gitu oke oke jadi kayaknya kita tutup vlog kita yang di Abu Dhabi untuk saat ini yang tadi jangan lupa untuk subscribe di bawah ini ya nonton nonton video kita yang berikutnya oke sekarang gue mau siap-siap mau ada makan malam sampai ketemu lagi di vlog-vlog lanjut ya oke guys bye 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 bye